Intro Selamat malam para pemirsa setiap PKTV dimanapun Anda berada senang sekali malam ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara info kesehatan yang senantiasa menyiapkan Anda untuk berbagi info-info mengenai kesehatan ya malam ini saya dokter D.T. Viteria sudah ditemani oleh seorang narasumber yang nantinya akan berbagi informasi mengenai topik yang akan kita bahas pada malam hari ini ya malam hari ini saya ditemani oleh narasumber yaitu dokter Irvan Firmanda ya dok ya ya spesialis penyakit dalam yang sehari-hari bertugas di rumah sakit Pupuk Altim langsung saja kita sapa ya selamat malam dokter Irvan iya selamat malam dok iya gimana hari ini kabarnya Alhamdulillah masih dengan aktivitas rutin di rumah sakit Pupuk Altim iya siap untuk berbagi informasi malam ini ya dok ya insya Allah siap iya oke malam ini saya dan dokter Irvan akan berbagi informasi dan topik malam ini adalah mengenai hepatitis topik yang cukup luas ya dok ya untuk kita bahas malam ini ya saya juga mengajak Anda di rumah untuk berpartisipasi dalam acara kita bagi Anda yang memiliki pertanyaan silakan telpon di layanan interaktif kami di 0811 5411 555 ya dokter Irvan tentang hepatitis ini kan cukup luas ya kita banyak sekali mendapatkan informasi mengenai penyakit hepatitis baik dari koran, internet, apalagi zaman sekarang udah akses untuk informasi sudah banyak sekali nah sebenarnya penyakit hepatitis ini apa sih dok? ya terima kasih selamat malam seluruh pemirsa PKTV jadi pada kesempatan hari ini malam ini saya akan membawakan sebuah topik khususnya tentang hepatitis B jadi sebagai introductionnya kita ketahui bersama bahwa hati organ hati itu fungsinya adalah sebagai tempat produksi empedu pembentukan penyimpanan protein, vitamin, dan lemak sebagai organ yang berfungsi pada daya tahan tubuh berfungsi juga pada regenerasi sel darah merah dan pembuangan racun jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hepatitis jadi hepatitis tersebut adalah radang atau inflamasi pada hati jadi penyebabnya itu bisa bermacam-macam khusus untuk hepatitis jadi untuk hepatitis itu bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, bisa disebabkan oleh alkohol, bisa disebabkan oleh toksin, dan yang lain-lain sebagainya jadi khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hepatitis virus jadi hepatitis virus ini sendiri yang sering kita kenal itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, dan hepatitis G semua ini penyebabnya adalah virus jadi khusus untuk kali ini jadi kita akan membicarakan tentang hepatitis B, hepatitis virus B jadi hepatitis B ini sendiri sudah menjadi wabah yang menakutkan di seluruh dunia dimana untuk insiden hepatitis B ini di Amerika Serikat itu meskipun semakin menanjak tapi semakin turun tapi banyak ditemukan kasus-kasus baru jadi untuk transmisi hepatitis B ini atau untuk penularan dari virus hepatitis B ini sendiri jadi dapat berupa perinatal transmisi jadi transmisi atau penularan dari ibu ke bayinya atau horizontal transmisi jadi antara manusia dengan manusia jadi untuk penularan jalur penyebaran virus hepatitis B ini sendiri dapat melalui intrafena intrafena itu melalui darah jadi dari pasien yang menderita hepatitis B ke orang normal dapat juga melalui transmisi seksual dapat berupa jarum dan berupa cairan tubuh jadi cairan tubuh ini bisa berupa liur cairan pleura atau cairan paru bisa cairan cerebrospinal bisa cairan ludah dan sebagainya jadi untuk penularan virus hepatitis B itu sendiri dapat dicegah dengan membatasi jalur penyebaran virus hepatitis itu sendiri oke ya jadi panjang ya pengertian dari hepatitis itu sendiri ya dok ya jadi kalau bisa disimpulkan hepatitis itu ada banyak ya macamnya ya bukan cuma B saja tapi ada A, B, C sampai G ya tadi ya dok ya cuma dari sekian banyak itu apakah hepatitis B yang paling parah dok untuk manifestasi klinisnya ya sebenarnya untuk hepatitis itu sendiri yang memerlukan perhatian itu hepatitis B dan C karena hepatitis B itu sendiri untuk komplikasinya itu sangat mematikan jika tidak terkontrol oke jadi kalau untuk hepatitis B itu sendiri sebenarnya apa yang akan muncul pada orang yang terkena hepatitis B gitu kalau memang dia yang paling ditakutkan gitu ya dok ya biasanya orangnya itu akan seperti apa gitu jadi seperti hanya virus yang lain itu virus hepatitis B itu tidak dapat memperbanyak diri tanpa bantuan perantara jadi jika virus hepatitis B itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia dia tidak akan berkembang biak jadi virus hepatitis B itu sendiri akan diangkut ke dalam inti sel hati kemudian akan memperbanyak diri dan akan membuat sel hati khususnya mengalami infeksi jadi untuk gejala dan tanda menderita penyakit hepatitis B itu pertama kita biasanya lihat keluhan pasien itu kuning, demam dia akan mengalami lemas-lemas pada periode yang singkat kehilangan nafsu makan, ada masalah di saluran pencernaan dan kebanyakan pasien masuk itu dengan nyeri perut biasanya itu dicek untuk laboratoriumnya gak dok? biasanya apa yang ditemukan gitu? ya, jadi untuk screening pertama pasien dengan hepatitis B itu biasanya kita lihat dari gejala jadi ketika ada gejala-gejala yang mengarah ke arah hepatitis B biasanya kita di klinik itu kita lakukan pemeriksaan darah jadi yang paling sering dilakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan enzim transaminase dalam hal ini GOT dan GPT serta pemeriksaan penanda virusnya dalam hal ini HBS-AG, anti-HBS dan anti-HBC semuanya itu bisa diperiksakan di rumah sakit PKT oke, ya untuk hepatitis B ini sendiri dok misalnya ada orang yang sudah terkena hepatitis B lalu untuk jangka panjangnya ada tidak kemungkinan dia untuk terkena penyakit lain yang berhubungan dengan hepatitis B nya itu? ya, jadi untuk komplikasi hepatitis B itu sendiri jadi jika hepatitis B itu menyerang seseorang kemudian orang tersebut tidak kontrol atau tidak berobat rutin atau malah membiarkan tidak pernah ke fasilitas kesehatan maka komplikasinya itu dalam jangka waktu sekitar 3-4 tahun itu akan mengalami kerusakan hati jadi kerusakan hati ini bisa dalam waktu pendek itu cirosis dan pada tahap akhir akan mengalami kanker hati kanker hati ya dok ya jadi cukup menakutkan ya komplikasi dari hepatitis B ya dok ya oke, apakah semua orang dari segala umur jenis kelamin itu bisa terkena dari hepatitis B ini dok? ya bisa, jadi kalau kita melihat transmisinya atau cara penularannya yang perinatal maupun horizontal jadi kalau perinatal itu dari ibu yang menderita hepatitis B ke anak yang janin yang sementara dikandung atau yang horizontal transmisi horizontal transmisi itu bisa dari anak ke anak atau jarum yang terkontaminasi atau ada perilaku seksual atau yang beresiko itu misalnya para petugas kesehatan yang misalnya untuk transfusi darah juga beresiko jadi untuk mengatasi penyebaran virus hepatitis B ini sendiri biasanya kita lakukan pencegahan dengan membatasi itu tadi jadi memakai alat pelindung diri dan sebagainya imunisasi juga bisa, vaksinasi lalu untuk dari segi penularannya nih dok dari pengalamannya dokter nih orang-orang yang kena hepatitis B itu paling banyak tertular dari mana sebenarnya? ya, dari mungkin untuk kita menanyakan cara penularan virus hepatitis B ini harus dianamnesi secara mendalam kadang-kadang pasien itu tidak mau untuk ditanya terlalu jauh karena kalau kita bertanya tentang cara penularan virus hepatitis B ini nanti akan melibatkan banyak komponen gitu jadi bisa kita bertanya tentang perilaku seksualnya apakah ada perilaku seksual yang bergonta-ganti pasangan atau ada riwayat memakai obat-obat terlarang gitu jadi memang dibutuhkan anamnesis atau diskusi yang mendalam dengan pasien tapi susah juga ya dok kalau pasiennya juga nggak jujur gitu dengan informasi dari dia gitu ya kadang dari perilaku seksual itu misalnya pasangannya menderita hepatitis B ya bisa juga kita sarankan kepada orang atau pasien tersebut untuk memeriksakan pasangannya gitu ya jadi seperti itu oke nah terus dari sekian banyak jenis hepatitis itu dok bisa nggak orang yang terkena hepatitis B ini tapi dia nanti juga terkena dengan hepatitis yang jenis lain gitu dok ya bisa jadi dari teori dari pengalaman klinik kami klinis kami biasanya pasien-pasien dengan hepatitis itu tidak hanya satu hepatitis jadi pada keadaan-keadaan tertentu misalnya sering menerima transfusi darah atau ada hal-hal yang lain yang berhubungan dengan penerima transfusi darah itu biasanya pasien menderita hepatitis bisa dapat hepatitis B bisa dapat hepatitis yang lain juga jadi bisa ya dok ya bisa hepatitis B terus kena lagi tapi itu yang mana dok yang diobati terlebih dahulu untuk pasien yang koinfeksi hepatitis B koinfeksi dengan hepatitis C biasanya kita cari yang mana yang dominan meskipun begitu misalnya pasien hepatitis B dan hepatitis C satu pasien menderita infeksi dua virus hepatitis secara bersamaan biasanya kita obati kedua-duanya kedua-duanya ya dok ya oke untuk tadi kan disebutkan bahwa hepatitis ini bisa menyerang ke segala umur gitu ya dok ya untuk anak-anak sendiri nih apakah ada yang terkena hepatitis B atau mungkin hepatitis tipe tertentu yang lebih sering ada di anak-anak gitu ya ya jadi biasanya anak itu transmisinya lebih terbatas dibanding orang dewasa jadi paling banyak anak-anak itu tertular dari ibunya jadi ibunya tidak tahu bahwa dia menderita hepatitis B kemudian melahirkan pas mau melahirkan baru ditahu bahwa hepatitis B biasanya kalau keadaan seperti itu di bagian penyakit dalam sendiri ada protokolnya jadi protapnya jadi untuk orang-orang atau ibu hamil dengan pemeriksaan HBS AG positif atau menderita hepatitis B itu tidak serta-merta kita obati biasanya ada pemeriksaan laboratorium yang lain yang harus kita periksakan sebelum di terapi dalam hal ini kita periksakan HB-EAG dan HB-VDNA jadi HB-EAG itu pemeriksaan yang kita lakukan untuk menginterpretasi apakah virus ini lagi replikasi atau memperbanyak diri atau dalam proses yang sedang aktif menilai jumlah virus yang ada dalam tubuh pasien tersebut jadi untuk protokolnya pasien yang hamil dengan hepatitis B itu protokolnya di atas 2x10 pangkat 6 baru kita obati itu pun pengobatannya pada trimester ketiga kehamilan oke, semakin tinggi HB-VDNA-nya itu berarti semakin infeksius gitu ya dok ya? ya oke, ya ya pemirsa itu tadi baru sebagian pertanyaan yang kita ajukan ke dokter Ivan sekali lagi kami membuka layanan interaktif bagi anda semua yang memiliki pertanyaan yang bisa diajukan mengenai topik kita malam ini yaitu tentang hepatitis terutama hepatitis B di layanan telepon kami di 0811 5411 555 ya untuk sementara kita istirahat dulu ya dok ya nanti kita lanjut ya pemirsa kita bergabung lagi di info kesehatan masih bersama dokter Ivan spesialis penyakit dalam dan masih membahas topik kita malam ini yaitu hepatitis B ya dokter Ivan kita lanjut ya membahas tentang hepatitis B saya mau nanya nih dok kalau misalnya di praktek sehari-hari itu sering gak sih menemukan kasus dengan hepatitis B ini dibontang khususnya dok ya ya jadi untuk hepatitis B ini dibontang lumayan lumayan banyak yang memeriksakan diri di rumah sakit PKT jadi biasanya untuk pasien-pasien baru itu pasien dikirim dari pusat kesehatan tingkat 1 itu dengan HBS AG positif jadi pemeriksaan-pemeriksaan untuk hepatitis B itu sendiri kita periksa melalui darah jadi yang harus diperiksakan pada pasien hepatitis B tentu HBS AG jadi HBS AG jika positif itu menendakan sedang infeksi virus hepatitis B kemudian HBS AG jadi HBS AG itu menandakan bahwa sedang berlangsung perbanyakan atau replikasi dari virus ini sendiri jadi pada HBS AG yang positif pada pasien itu menandakan bahwa virus tersebut sangat menular yang bisa menular kepada yang lain kemudian kita periksa antibody jadi antibody dalam hal ini anti HBS jadi pada pasien-pasien atau orang yang datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan hepatitis atau untuk dilakukan vaksin biasanya kita periksa HBS AG dan anti HBS tentu orang yang akan divaksin itu pasien hepatitis B negatif tapi meskipun dia negatif biasanya kita periksakan anti HBC jadi anti HBC atau anti HB core itu jadi ketika anti HB core itu positif bisa menandakan bahwa seseorang itu pernah menderita hepatitis B jadi kalau syarat vaksin atau syarat transfusi darah itu kita periksa anti HBC corenya jika dia positif maka tidak dapat dilakukan vaksin atau dilakukan yang bersangkutan tidak bisa transfusi darah untuk vaksin itu sendiri jadi kita lihat jika HBS AG-nya negatif dan anti HBS-nya kurang dari 10 maka pasien itu atau orang tersebut dianjurkan untuk vaksin nah untuk vaksin itu sendiri kita pakai vaksin yang waktunya 0, 1, dan 6 jadi divaksin 3 kali selama ini jadi untuk efektivitas virus vaksinnya itu vaksinnya itu dapat bertahan kurang lebih 20 tahun jadi pada usia-usia kurang dari 40 tahun itu efektivitas vaksinnya pada vaksin pertama itu 30 sampai 35 untuk vaksin kedua lebih dari 75% dan vaksin ketiga itu lebih dari 90% pada usia di atas 40 tahun itu efektivitas virusnya vaksinnya itu lebih kurang dari lebih dari 70% sedangkan pada usia lebih dari 60 tahun itu setelah selesai vaksin itu efektivitasnya kurang dari 90% jadi itu oke jadi salah satu cara pencegahan biar nggak terkena hepatitis B itu adalah vaksin itu ya dok ya biasanya orang-orang dengan pekerjaan tertentu kah atau dengan faktor resiko tertentu yang mengharuskan dia untuk vaksin itu biasanya orang-orang yang bagaimana dok? apakah ada faktor resiko tertentu? jadi untuk saat ini beresiko atau tidak beresiko seharusnya mendapatkan vaksin ya dok ya seharusnya secara sadar untuk divaksin hepatitis B jadi untuk prosedur tetapnya jadi pasien atau orang datang keluhannya apa kita periksakan tentunya selain hepatitis B itu kita periksa fungsi enzim transaminasenya jadi walaupun kita belum pernah terkena hepatitis B itu sebaiknya kita vaksin aja gitu ya dok supaya mencegah oke untuk penanganan dari hepatitis B itu sendiri gimana dok pengobatannya? ya jadi mungkin bisa ditampilkan slide-nya jadi perjalanan hepatitis B itu sendiri jadi ketika virus hepatitis itu masuk ke dalam tubuh jadi dia bisa mengalami 4 fase jadi 4 fase itu immunotolerance immunclearance immuncontrol sama immun escape jadi fase-fase itu nanti yang akan dilewati oleh pasien yang menderita hepatitis B untuk indikasi terapi itu sendiri jadi untuk indikasi terapi jadi kapan pasien-pasien hepatitis B itu di terapi pertama kita periksa HB-AG jadi HB-AG sebagaimana tadi penjelasan saya tadi HB-AG itu menunjukkan proses replikatif atau proses bahwa virusnya sangat infeksius jika dia positif maka kita periksa HB-VDNA HB-VDNA ini jumlah virus yang ada dalam tubuh pasien itu jika lebih dari 20 ribu dan fungsi transaminasanya dalam hal ini SGPT meningkat barulah kita sarankan untuk di terapi sebenarnya indikasi terapi itu pemeriksaan HB-VDNA HB-AG SGPT sama biasanya kita minta gambaran radiologi dari hati itu sendiri kalau misalnya ada bisa juga kita periksakan Fibroscan jadi Fibroscan itu untuk mengetahui tekstur sel tekstur hati pada pasien apakah sudah terjadi cirosis atau tidak gitu ya dok untuk obatnya sendiri apa dok jadi untuk obatnya sendiri karena ini virus penyebabnya virus otomatis pengobatannya juga kita menggunakan antivirus jadi antivirus ini sendiri biasanya kita kita gunakan berdasarkan kriteria tadi jadi untuk pemilihan antivirus itu sendiri tidak bisa di diberikan kita harus evaluasi lagi pemberiannya oke jadi kalau untuk obat-obatan ini pada orang dengan hepatitis B itu pemberiannya jangka panjang atau gimana dok atau sumur hidup bahkan jadi untuk hepatitis B sendiri memang harus perlu waktu jadi obat-obat saat ini yang tersedia itu tidak membunuh virusnya sampai nol jadi obat-obat antivirus yang disediakan saat ini itu cuma menghambat replikasi atau menghambat proses perbanyakan dari virus itu sendiri jadi biasanya dalam periode tertentu pasien-pasien itu kita follow up jadi untuk pasien-pasien yang HBS AG positif yang HBVDNA lebih dari 20 ribu yang sudah mendapatkan obat antivirus itu setiap bulan kita cek fungsi hati dan setiap 6 bulan kita periksakan HBVDNA oke untuk obat-obatannya sendiri apakah memiliki efek samping gitu dok karena kan dia tentu tidak sebentar saja tidak sekali minum gitu kan dok apa efek sampingnya jadi untuk obat-obat hepatitis ini jadi kita sebelum memberikan obat hepatitis B itu sendiri biasanya kita konsultasi ke dokter maksudnya untuk pemeriksaan lanjut biasanya kita ke radiologi atau ke jika virus atau jika keadaan kondisi spesial biasanya kita konsultasikan ke dokter penyakit dalam yang memiliki subspesialisasi gastro hepatologi jadi untuk kasus-kasus tertentu biasanya kita memintakan pertimbangan kepada dokter yang berkompeten dalam bidang gastro hetero hepatologi tapi disini tidak ada ya dok ya disini mungkin dokter harus ke samarinda mungkin ya iya oke selanjutnya ini dok kalau misalnya pasien ini sudah berobat dalam jangka waktu lama kapan dia dinyatakan sembuh gitu dok jadi untuk pengobatan virus hepatitis B ini sendiri biasanya kita secara rutin kita periksakan hbvdna jadi hbvdna itu jumlah virus yang ada dalam tubuhnya banyak pasien datang itu dengan hbvdna itu tidak terdeteksi padahal menurut kepustakaan karena keterbatasan alat itu bisa jadi hbvdna tidak terdeteksi misalnya satu alat atau satu metode pemeriksaan itu dia cuma bisa periksa jumlah virus 20 sampai 1 juta atau misalnya 200 ribu lah katakan jadi jika jumlah virusnya lebih kurang dari itu mesinnya membaca tidak terdeteksi padahal bukan berarti tidak ada virus dalam tubuhnya jadi untuk syarat untuk menghentikan obat-obat hepatitis B ini sendiri biasanya kita banyak pertimbangan jadi ketika dia masih ketika dia sudah hbvdna tidak terdeteksi tapi hbsag masih di atas 1000 biasanya obatnya tetap kita lanjut atau ketika dia hbvdna sudah tidak terdeteksi tapi hbag masih reaktif dan fungsi hatinya masih tinggi biasanya obatnya tetap kita lanjutkan oke begitu ya dok ya jadi memang dalam proses penyembuhannya ini butuh ketekunan dari pasiennya itu sendiri pastinya harus rajin kontrol dan rajin minum obat nah untuk vaksin hepatitis sebagai pencegahan itu berapa kali tadi kita harus vaksin jadi pasien yang terindikasi untuk vaksin biasanya hbsag negatif dan anti hbs kurang dari 10 biasanya kita vaksin itu menurut guideline itu 3 kali jadi bulan ke 0 bulan ke 1 dan bulan ke 6 jadi vaksinnya itu sudah tersedia di rumah sakit PKT jadi biasanya pasien kita tanya apa pasien mau divaksin kalau pasien mau biasanya kita periksakan kalau memang memenuhi syarat untuk divaksin biasanya kita vaksin kemudian kita kasih kartu kontrolnya setelah selesai siklusnya untuk divaksin biasanya kita periksakan lagi anti hbsag anti hbsnya apakah sudah terbentuk kalau misalnya pada pengecekan itu ternyata anti hbsag nya belum terbentuk itu apakah divaksin lagi gitu tidak biasanya kita periksa lagi beberapa bulan kemudian kemungkinan karena respon imunnya yang lambat atau ada ada sebab lain itu yang harus kita cari tahu lagi oke dan apabila vaksinnya itu kan tiga kali itu ya dok apabila terputus misalnya yang pertama vaksin yang kedua tidak vaksin itu gimana dok ya biasanya kalau untuk vaksin itu kita periksa lagi ininya kita periksa lagi darahnya jadi ketika sudah anti hbs nya biasanya belum terbentuk biasanya kita mulai lagi mulai dari awal ya dok oke ya pemirsa kita juga masih membuka layanan telepon bagi anda semua yang ingin mengajukan pertanyaan di layanan interaktif kami di layar kaca anda untuk sementara kita istirahat lagi dok ya nanti kita lanjut lagi ya pemirsa TKTV kita kembali di acara Info Kesehatan masih dengan topik kita hari ini yaitu hepatitis B dan masih bersama narasumber kita dokter Ivan dokter tadi kita sudah panjang lebar berdiskusi tentang hepatitis B dari mulai penyebabnya terus cara pencegahannya dia menular dari mana ya dok mungkin ada kesimpulan yang bisa ditarik dari diskusi kita malam ini jadi untuk kesimpulannya pertama kita harus review lagi dari depan jadi fungsi hati itu sendiri untuk produksi empedu untuk daya tahan tubuh untuk regenerasi sel darah merah pembentukan penyimpanan protein vitamin lemak serta pembuangan racun jadi ketika hati terganggu atau ketika hati itu terkena radang atau terkena infeksi dalam hal ini hepatitis itu fungsi-fungsi yang normal hati itu juga terganggu jadi ketika kita tidak atasi penyebabnya atau ketika kita tidak pernah mengontrol memeriksakan diri itu maka terutama pasien-pasien dengan hepatitis B itu akan jatuh ke komplikasi kanker hati jadi mulai cirrosis sampai kanker hati itu sebenarnya kanker hati itu paling awam yang jarang kita dengar itu biasanya gagal hati jadi kalau kita kenal ada gagal ginjal atau gagal jantung keadaan cirrosis atau kanker hati juga ini sudah bisa kita sebut gagal hati jadi kalau gagal ginjal itu bisa kita terapi dengan bantuan hemodialisa untuk gagal hati ini sendiri kita tidak bisa berbuat banyak justru kita kalau pasien-pasien sudah jatuh ke keadaan kanker hati atau cirrosis biasanya tidak terapinya terapi paliatif saja jadi untuk hepatitis itu sendiri penyebabnya bisa karena infeksi infeksi bakteri atau infeksi virus bisa karena toksin bisa karena penyebab yang lain untuk hepatitis yang disebabkan oleh virus itu saat ini hepatitis A hepatitis B hepatitis C hepatitis D dan hepatitis E serta G jadi untuk penyebab-penyebab itu yang tadi dibahas virus hepatitis B untuk virus hepatitis B itu transmisi atau penularannya bisa lewat ibu ke janinnya atau lewat horizontal jadi untuk horizontal itu biasa lewat darah dan cairan tubuh cairan tubuh ini dapat berupa liur cairan otak cairan ludah bisa cairan paru dan lain sebagainya terus kemudian bisa lewat jarum suntik bisa lewat satu tempat makan dengan orang yang menderita hepatitis B dan lain sebagainya kemudian untuk tanda-tanda pasien dengan hepatitis B ini dia datang dengan keluhan kuning ada demam ada kelemahan seluruh anggota seluruh tubuh dalam jangka waktu singkat kehilangan nafsu makan ada gangguan saluran cerna dan nyeri perut untuk pemeriksaan pemeriksaan laboratorium biasanya kita periksa darah dalam hal ini penanda hepatitis serta fungsi hati untuk pencegahannya biasanya kita lakukan screening sebelum pasien itu divaksin jika pasien memenuhi syarat untuk divaksin maka kita lakukan vaksin saya kira untuk untuk pengobatannya tadi dok untuk pengobatannya tetap kita berdasarkan gejala anamnesis pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium jika pemeriksaan laboratorium sudah memenuhi syarat dalam hal ini pemeriksaan enzim transaminase SGBT HBVDNA dan HBEAG serta pemeriksaan histologis hati sudah memenuhi syarat maka tindakan selanjutnya kita lakukan pengobatan untuk pengobatan ini sendiri tidak selesai dalam waktu singkat biasanya kita lakukan dalam waktu yang bertahap jadi setiap selesai pengobatan atau setiap selesai siklus dikontrol kembali atau dimonitor kembali perjalanan penyakitnya dalam hal ini dilihat lagi keluhan pemeriksaan fisik serta laboratoriumnya oke dokter Ivan tadi sudah dijelaskan oleh dokter Ivan kalau anda di rumah mungkin ada mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan oleh dokter Ivan tadi ya lemas ya dok ya badannya kuning itu mungkin bisa segera memeriksakan diri anda ya dokter Ivan terima kasih atas waktu dan informasinya semoga bermanfaat bagi kita semua ya pemirsa setiap PKTV dimanapun anda berada terima kasih telah menyaksikan info kesehatan semoga topik kita malam ini bermanfaat bagi anda semua jangan lupa saksikan info kesehatan setiap hari Selasa pukul 8 sampai 9 malam hanya di PKTV akhir kata saya dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan salam dan terima kasih terima kasih